Intro Pisang goreng, siapa yang tidak kenal dengan nikmatnya cemilan menggoda yang satu ini? Cemilan olahan pisang ini memang sudah menjadi kudapan primadona di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Untuk menemui cemilan ini, sahabat saliha gak perlu kesulitan, karena hampir setiap daerah sudah banyak yang menjual kudapan khas Indonesia ini. Melihat peminat pisang goreng yang cukup tinggi, banyak para pegisnis kuliner mencoba peruntungan dengan menjual cemilan ini. Biasanya pisang goreng yang sering kita makan adalah pisang yang dibaluri untuk penteriku. Namun, dengan perkembangan inovasi, pisang goreng saat ini sudah memiliki kreasi yang beragam, sahabat saliha. Salah satunya adalah pisang goreng madu yang diproduksi oleh Ibu Nani. Sahabat saliha pasti sudah sering mendengar atau mencicipinya kan? Cemilan olahan pisang ini memang sudah booming dan menjadi incaran kuliner olah masyarakat, khususnya daerah Jakarta Barat. Tampilan pisang goreng madu ini memang berbeda dari pisang goreng pada umumnya, karena adonan pisangnya menggunakan tepung dan campuran madu. Dan rasanya sudah pasti menggoyang lidah sahabat saliha. Hampir setiap harinya, toko pisang goreng madu ini tidak pernah sebut pengunjung lho. Selalu banyak yang rela mengantri demi mencoba nikmatnya pisang goreng ini. Sahabat saliha mau tahu, dalam satu harinya, bisnis Ibu Nani ini bisa menghabiskan pisang raja sebanyak dua mobil pick-up. Penasaran nggak sih kenapa Ibu Nani mencoba berbisnis camilan enak ini? Ya, saya awalnya catering. Catering itu kan menggunakan beberapa macam buah untuk catering, di antaranya pisang. Dan kalau menggunakan pisang itu untuk karyawan, kalau pisangnya kurang bagus, mereka nggak akan mau ambil. Jadi itu lebihnya banyak. Kita buang sayang, akhirnya saya olah. Saya olah jadi pisang goreng. Kebiasaan kalau di Jawa itu namanya pisang goreng lempang-lempung. Tapi karena saya masih punya orang tua, dan mereka juga ikut makan, kebetulan mereka ada menderita penyakit diabetes, penceng manis. Kalau makan pisang goreng yang kita bikin, pasti gulanya agak tinggi. Dan itu saya bikinin spesial akhirnya yang nggak pakai gula, tepung, sama pisang. Mereka kurang suka kebiasaan di keluarga kami kalau pagi itu minum lemon sama madu. Jadi saya coba kasih sedikit aja madu di tepungnya, karena memang pure manisnya itu dari pisang. Nah, mereka suka. Dalam menjalani usaha pisang goreng madu ini, banyak lika-liku yang dihadapi oleh Ibu Nani. Awalnya, usaha cemilan ini belum sepenuhnya diterima oleh para konsumen, karena dianggap pisang hasil buatannya adalah pisang gosong yang tidak layak dimakan dan rasanya terkesan pahit. Selain itu, kalau pisang raja lagi tidak panen, Ibu Nani harus menghentikan jualannya dan tidak akan menggunakan pisang lain demi menjaga cita rasa dari cemilan ini. Berkat kegigihan, tekat yang kuat, serta pantang menyerah, membuat bisnis pisang goreng madu Ibu Nani ini semakin terkenal dan laris. Tidak hanya pisang goreng madunya saja yang laris, produk makanan lainnya seperti kuliner tradisional pun banyak diminati. Sahabat sariha, bicara soal keberhasilan dan kemajuan manusia di muka bumi ini semua bergantung pada usahanya. Semakin kerasa seseorang itu bekerja, semakin banyak yang diperolehnya. Menurut Islam, bekerja harus dengan sungguh-sungguh dan juga harus disertai dengan tawakal. Bagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Arad ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Dan juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ghoshiyah ayat 3 yang berbunyi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah dalam mencari rezeki yang halal. Dari rezeki yang dihasilkan tiap bulannya, Ibu Nani sudah bisa memperkerjakan puluhan karyawan. Salah satunya adalah Pak Noh, seorang karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun bersama Ibu Nani. Dan saat inipun, istri Pak Noh juga ikut serta bekerja di pisang goreng Ibu Nani. Seperti apa ya sosok Ibu Nani di mata Pak Noh? Wah, kalau memutuskan saya Ibu Nani itu baik hati, Pak Maram lebih senang. Ibu ikut Ibu Nani. Selama bekerja, Pak Noh beserta istri menjalankan tugas sebagai karyawan dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana selama bekerja, ia tidak mengharapkan hal lebih kecuali mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat dan dinilai oleh tiga unsur dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berkat ketekunan dan keikhlasan Pak Noh beserta istri, rejeki Allah subhanahu wa ta'ala datang melalui Ibu Nani dengan mengumrohkan Pak Noh beserta istri ke Tanah Suci. Masya Allah. Senang banget, gembira banget saya mau jadi tamu Allah. Saya suka senang banget, gembira banget saya. Lalu apa ya alasan Ibu Nani mengumrohkan Pak Noh beserta istri ke Tanah Suci? Ini dia sahabat salihah alasannya. Saya memperkerjakan karyawan saya, yang saya lihat kinerja mereka. Saya tidak memandang dari suku apa, golongan apa. Karena di Indonesia memang berbagai macam penduduk. Jadi yang penting kinerja mereka bagus. Dan saya kasih apresiat untuk karyawan saya yang muslim, kebetulan dia muslim, yang udah bekerja lama, jadi saya kirim ke umroh. Apresiasi yang diberikan oleh Ibu Nani merupakan salah satu bukti cintanya terhadap karyawan-karyawan. Saling memberi pun telah dijelaskan dalam hadis ini. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, Hendaknya kalian saling memberi hadiah, miscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saling berbagi memang sangat indah ya, sahabat salihah. Selain itu, kegigihan Ibu Nani dalam mencapai kesuksesan juga patut dicontoh ya. Dan seperti ini tips dari Ibu Nani dalam kesuksesan. Jangan takut gagal. Orang kerja ada sukses, ada gagal. Jangan takut gagal. Kita harus kulat, harus tekun, harus yakin dengan apa yang kita kerjakan. Dan kita harus punya sasaran, sasarannya apa yang akan kita tuju. Seperti saya, kebetulan bisa dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalau ada mungkin sasarannya untuk remaja, sasarannya untuk orang dewasa. Yang penting harus kerja keras, kulat, dan tegung. Terima kasih telah menonton!